Sederalun, sebuah rumah tak layak huni yang dihuni keluarga miskin asal Desa Tameng, Kecamatan Salang, Kabupaten Semelu, dibedah tim bedah rumah pada Kamis 8 Agustus melalui dana kemanusiaan yang digalang melalui grup WhatsApp Kabar Semelu. Rumah milik Radian dan Rosa yang ditempati bersama empat orang anak mereka yang masih kecil-kecil selama ini hanya berlantai tanah, rumah dengan konstruksi dari bambu itu dalam kondisi reyot. Tim bedah rumah yang tiba di lokasi disambut haru oleh pihak keluarga maupun aparat desa. Selain membangun rumah layak huni, tim juga membawa sembako untuk keluarga miskin tersebut. Rumah layak huni berukuran 6 x 7 meter direncanakan akan rampung dalam waktu 10 hari ke depan. Turut hadir saat peletakan batu pertama perwakilan dari Polres Simelu, TNI Angkatan Laut, serta jajaran musbika kecematan salang. Program dari rekan-rekan yang ada di grup WhatsApp, grup WA, Kabar Semelu, dalam rangka donasi kemanusiaan untuk membedah rumah terhadap warga yang memiliki rumah yang tidak layak huni. Dan juga ada bantuan sembako. Dan ini mata-mata adalah untuk menggugah kesadaran kita semua, bahwa dengan kebersamaan, dengan kepedulian, apapun bisa kita laksanakan. Dan ini kami harapkan ke depannya kepada seluruh masyarakat dan juga kepada seluruh warga dan kita semua untuk semakin meningkatkan kepedulian, untuk meningkatkan kebersamaan, untuk sama-sama kita tentaskan permasalahan di masyarakat, terutama menyakut masalah rumah yang tidak layak huni, yang masih jumlahnya sangat banyak. Insya Allah dengan sedikit demi sedikit kita akan terus bergerak untuk semakin memotivasi para donatur, para dermawan untuk bisa meringankan donasinya untuk kita bisa bangun sebanyak-banyaknya rumah tidak layak huni ini menjadi rumah layak huni. Dan kami juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh donatur. Mudah-mudahan apa yang telah disumbangkan dan diberikan ini menjadi berkah dan menjadi amat ibadah bagi kita semua. Dan kepada Bapak Radian Sani sebagai warga yang menerima bantuan rumah ini dari grup WhatsApp Simulu, semoga bisa dapat dimanfaatkan dan dapat berguna bagi keluarga dan anak istrinya.